Intro Drama Love Like The Galaxy yang dipintangi Jowlusi dan Leo Boole menjadi salah satu drama yang paling sukses di paru kedua tahun 2022 Hal ini kemudian turut melejitkan nama bintang utamanya sebagai salah satu bintang terpopuler saat ini Kemistri apik yang mereka tampilkan dalam drama pun membuat penggemar penasaran CP yang dikenal dengan Wulu Couple ini sukses membuat baper dan para siper bermunculan Tentunya hal ini adalah satu indikasi kesuksesan mereka dalam memerankan karakter dalam drama Love Like The Galaxy Tak hanya dramanya saja yang menarik Namun suasana di balik layar syuting drama ini juga makin membuat gemas para penggemar Beberapa momen lucu dan bikin baper Antara Leo Boole dan Jowlusi seringkali tertangkap kamera Seperti ketika adegan di mana Jowlusi mencuri cium pada Leo Boole Namun entah karena belum siap Jowlusi terlihat terburu dan justru kepentok hidungnya Momen ini langsung membuat mereka tertawa Kemudian di salah satu scene berciuman Keduanya justru terlihat malu-malu dan saling tersipu satu sama lain Berbeda dengan drama sebelumnya bersama Yangjang Jowlusi justru mendapatkan respon positif dan pujian dari netizen Ia pun diakui sebagai salah satu artis muda yang mempunyai akting yang paling menonjol di antara bintang muda lainnya Sementara Leo Boole juga banyak dipuji dengan akting dan penampilannya yang memikat dalam drama ini Totalitasnya dalam membentuk badannya dengan dayat dan olahraga Menghasilkan bentuk tubuh yang membuat wanita terpukau Disamping seiring kedewasaannya Leo Boole terlihat makin tampan dan memikat Namun seiring popularitasnya yang makin melonjak Leo Boole juga dihantam berumur gencan dengan sesama selebriti Diketahui Leo Boole yang sudah berkarir sejak masih anak-anak ini Memang belum terlihat bergencan selama ini Karena itu di tengah kesuksesannya sekarang Ada banyak netizen yang penasaran dengan kisah cinta aktor tampan ini Namun studio Leo Boole segera membantah kabar gencan Yang belakangan menerpa artisnya tersebut Dikutip dari Oversaiseidol.com Drama kostum Love Between Furry and Deauville Sukses ditayangkan oleh ACG Drama ini dibintangi oleh Esther Ju, Dylan Wang, Jang Li He hingga Li Yutong Namun setelah penayangannya berbagai respon menyerang drama ini Selain mendapatkan ulasan positif, respon negatif juga datang dari para penonton di platform doban Banyak kritikus film dan para netizen tak segan memberikan skor bintang 1 hingga 3 untuk drama ini Komentar negatif tentang drama ini sangat beragam dimulai dari plot cerita yang kekanakan Hingga dubbing yang tidak nyaman Dalam salah satu kritik penonton yang dianggap plotnya sangat aneh mengatakan bahwa Iblis Dongfang yang dibintangi Dylan Wang tidak mengerti itu cinta Dikisahkan bahwa peri bernama Jiao Lahua Membantu menyelamatkan Dongfang yang terjebak dalam menara Hautian Menurut penonton, pertemuan antara karakter utamanya terlalu terburu-buru Kekanakanakan dan membosankan Lalu dalam dubbing Jiao Lahuan yang dimainkan oleh Su Yun Shi Dalam drama itu lucu dan hidup tetapi suaranya terlalu imut Suaranya dianggap terlalu imut dan selalu mengoceh tidak jelas